And I think to myself What a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Dalam bersoliasisasi, kita harus benar-benar bijak untuk mencari teman Jangan kayak di film ini, ada satu pria yang malah memilih untuk berteman dengan seorang psikopat Tentu saja hal itu sangat mempengaruhi kehidupannya Dan seperti yang kalian tahu, seorang psikopat itu tipenya macam-macam Ada yang emang langsung barbar, ada yang pendiem, dan ada juga yang manipulatif Nah, yang manipulatif ini sangat berbahaya Jika kalian berteman sama psikopat yang bertipe manipulatif ini Bisa jadi nanti dia akan mempengaruhi kalian untuk mengikuti jejaknya sebagai seorang psikopat Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke alur filmnya Enjoy the video Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria berbadan gemuk Mirip kayak Franco Skinkoki Pria ini bernama Box Tapi kayaknya lebih cocok dia dipanggil dengan Bob Bob hanya hidup seorang diri di rumah yang cukup kecil Dia bekerja sebagai tukang jagal hewan di sebuah pabrik pemotongan Tidak ada spesial dari kehidupan Bob pada saat ini Pada saat di tempat bekerja, Bob dipanggil oleh atasannya Di sini atasan Bob ingin mengenalkannya dengan karyawan baru di tempat itu Dia bernama Nathan Atasannya meminta Bob untuk mengajari Nathan untuk menjadi seorang tukang jagal yang handal Layaknya seorang guru, Bob tidak pernah lelah untuk mengajari Nathan Bob memberitahu apa saja yang harus Nathan lakukan ketika bekerja di sana Nathan juga merasa enjoy karena Bob ini orangnya welcome Pada jam isi rahat kerja, Bob mengajak Nathan pergi ke bar di dekat tempat mereka bekerja Di sana mereka dihampiri karyawan lain yang bekerja di tempat jagal itu Dia bernama Blake Blake ini orangnya agak ngeselin Dia juga sering mengganggu dan mengejek Bob Kesokan harinya ketika Nathan lagi bersih-bersih di rumah jagal Tiba-tiba Blake menghampirinya Di sini Blake mulai mengganggu Nathan Parahnya lagi dia memaksa Nathan untuk memakan otongnya babi Kalian tahu otong kan? Nathan yang kedua tangannya dipegang hanya bisa pasrah Lalu pada saat makan siang Nathan kembali bertemu dengan Bob Ketika lagi asik bercerita tiba-tiba Blake kembali muncul untuk mengganggu Nathan Kali ini dia memasukkan mata babi ke dalam gelas milik Nathan Di sini Bob kaget apa yang sudah terjadi Nathan pun menceritakan apa yang sudah dilakukan Blake tadi terhadap dirinya Bob mulai merasa kesal melihat teman barunya diperlakukan dengan tidak baik Dia pun mengajak Nathan untuk memberi pelajaran kepada Blake Dan menunjukkan siapa bos yang sebenarnya Dan ketika pulang bekerja Bob memberi tumpangan kepada Nathan untuk mengantarnya pulang Tapi Bob malah melewati rumahnya Nathan Di sini Nathan pun bingung Sebenarnya Bob ini mau mengajaknya kemana Dan ternyata Bob mengajak Nathan pergi ke rumah Blake Untuk memberinya pelajaran Blake yang lagi asik nonton di dalam rumah dibuat kaget Karena ada yang mengetuk pintunya malam-malam Seketika itu Bob langsung menghajar Blake Bob juga memegangi tangan Blake Dan dia meminta Nathan untuk memberinya pelajaran Setelah Blake sudah babak belur Ternyata Bob masih belum puas Dia pun menyuruh Nathan untuk menghabisi Blake dengan pisau yang dia bawa Mendengar hal itu Nathan pun menjadi kaget Dan dia tidak berani melakukannya Lalu Bob menyuruh Nathan untuk memegang pisau tersebut Dan tiba-tiba Bob mendorong tubuh Blake Sehingga pisau tersebut menancap di perutnya Tidak sampai di sana Bob juga mengambil kulit kelapa Blake Untuk dijadikan sebagai tropi Setelah itu mereka membawa jasad Blake ke tempat mereka bekerja Kemudian menghaluskan dagingnya di mesin penggiling Lalu membuangnya di sebuah danau Setelah kejadian itu hubungan Bob dan Nathan semakin dekat Nathan juga menganggap tindakan Bob itu tidak salah Karena dia merasa orang seperti Blake Pantas mendapatkannya Beberapa hari kemudian terlihat polisi datang ke tempat mereka bekerja Untuk mengusut kasus Blake yang sudah hilang tidak ada kabar Nathan pun mulai panik Dan dia segera memberitahu Bob mengenai hal tersebut Tapi dengan santainya Bob menenangkan Nathan Dan dia yakin kalau mereka bersih dan tidak akan dicurigai Lalu scene beralih memperlihatkan Bob dan Nathan Yang sedang berada di rumah seseorang Nathan terlihat sedang mengawasi keadaan sekitar Sementara Bob lagi membunuh seorang wanita Tapi disini kita tidak diberitahu Apa alasan mereka membunuh wanita tersebut Kemudian mereka melakukan hal yang sama Dengan menghaluskan dagingnya kemudian dibuang ke danau Sepertinya Bob mengajak Nathan melakukan hal gila itu Agar Nathan bisa menemukan jati dirinya Semakin hari hubungan mereka semakin dekat Pada hari itu terlihat mereka lagi berpesta merayakan ulang tahun pacarnya Nathan yang bernama Tracy Mereka bertiga bersenang-senang layaknya seperti sebuah keluarga Tracy juga sudah terlihat akrab dengan Bob Kesokan harinya Bob mengajak Nathan untuk pergi ke sebuah bar Tapi Nathan menolaknya Dikarenakan dia ingin membantu tetangganya Untuk membersihkan talang air di rumahnya Agar Nathan mendapatkan uang tambahan Pada saat istirahat makan siang Nathan pun mulai melakukan pekerjaan tersebut Di rumah tetangganya yang bernama Nenek Elizabeth Disini mereka sedikit bercerita Dan Nathan bertanya kenapa suaminya yang bernama Pak Henderson Tidak pernah terlihat lagi belakangan ini Elizabeth pun berkata kalau suaminya tersebut sudah tewas pada saat bekerja di Korea Ketika Nathan ingin buang sampah di belakang rumah Dia sempat berkenalan dengan cucunya Elizabeth Yang bernama Tommy Setelah pekerjaan ekstra tersebut selesai Nathan pun pamit kepada Elizabeth untuk pulang ke rumah Sesampainya di rumah dia kaget Karena Bob sudah berada di dalam rumahnya Disini Tracy mengajak Nathan berbicara empat mata Dia berkata kalau dia agak sedikit terganggu dengan kehadiran Bob di rumah mereka Soalnya si Bob ini dari kemarin sore gak pulang-pulang Bahkan si Tracy juga sudah menyindir Bob untuk memintanya pulang Tapi Bob malah gak peka Tracy pun meminta Nathan untuk segera mengusir Bob dari rumah Awalnya Nathan merasa gak enak Karena dia menganggap Bob ini sudah baik kepadanya Tapi karena Tracy sudah merasa gak nyaman dan mulai ketakutan Akhirnya Nathan pun memberanikan diri untuk menyuruhnya pulang Dan untung si Bob meresponnya dengan santai Sebelum tidur Tracy kembali membicarakan tentang Bob Disini dia merasa ada yang janggal dari diri Bob Apalagi ketika Tracy bertanya tentang keluarganya Bob tidak menjawab dan terus menghindari pertanyaan tersebut Bob hanya bercerita tentang kehidupannya yang membosankan Disini Tracy hanya gak mau kalau mereka terlalu dekat dengan Bob Nanti takutnya Bob ini menganggap mereka seperti keluarganya sendiri Tracy ingin si Bob ini cukup hanya menjadi rekan kerjanya Nathan Dan tidak lebih Kesokan harinya Bob mengajak Nathan ke tempat terpencil Disana cuma ada rumah yang kelihatannya tidak berpenghuni Nathan pun bertanya apa tujuan mereka datang ke tempat ini Dan Bob menjawab kalau Nathan tidak perlu takut Karena disini cuma ada proyek kecil yang sedang dikerjakan oleh Bob Mereka pun masuk ke ruangan yang terdapat peti berwarna merah yang terkunci Sambil tertawa Bob memasukkan daging yang mereka bawa ke dalam peti tersebut Tidak lama kemudian dia membuka petinya Untuk memperlihatkan isinya kepada Nathan Terdapat seorang pria di dalamnya Dan ternyata Dia adalah Pak Henderson Suami dari nenek Elizabeth yang katanya tadi tewas di Korea Entah sudah berapa lama Bob mengurungnya disana Tapi yang pasti Bob ini juga kenal dengan keluarga Henderson Dilihat dari perkataan Bob sepertinya terdapat masalah pribadi Antara Pak Henderson sama Bob di masa lalu Entah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Henderson Sampai Bob mengurungnya seperti ini Bahkan Bob sengaja tidak membunuh Pak Henderson Agar dia terus tersiksa atas semua perbuatannya di masa lalu Nathan merasa kelakuan Bob ini sudah kelewatan Dia pun lebih memilih keluar dari sana Singkat cerita Bob kembali mengajak Nathan ke suatu tempat Kali ini mereka pergi ke sebuah lembah di dalam hutan Terlihat Bob sedang mengawasi pasangan yang lagi berkema disana Mereka pun menghampiri pasangan tersebut Si pria berkata kenapa mereka kesana membawa senjata Karena di hutan ini orang dilarang untuk berburu hewan Bob pun menjawab kalau mereka kesana tidak untuk berburu hewan Melainkan memburu mereka Nathan langsung mengikat kedua tangan pasangan ini Lalu Bob memainkan ini mainimu Atau cap chip chip untuk memilih siapa yang lebih dulu untuk dia tembak Dan pilihan tersebut jatuh kepada si wanita Sehingga Bob langsung menembaknya sampai tewas Kemudian Bob menyuruh Nathan untuk membunuh si pria Entah apa yang sudah Bob lakukan kepada Nathan Sampai Nathan nekat melakukan semua ini Kemudian masalah baru pun muncul Dimana cucu nenek Henderson si Tommy Melihat aksi kopet mereka Bob menyuruh Nathan untuk segera menghabisi Tommy Tapi Nathan menolaknya Karena dia tidak tega membunuh anak kecil yang tidak bersalah Karena hal itu Bob memutuskan untuk membunuhnya sendiri Menggunakan golok yang dia bawa Tapi tiba-tiba Nathan mencegahnya Dan terpaksa dia menembaknya biar Tommy tidak merasakan sakit Dibanding dia nanti kena beset goloknya Bob Dia akan lebih menderita Setelah itu mereka pun pulang ke rumah Dan sesampainya di rumah Nathan merasa apa yang sudah mereka lakukan selama ini adalah sesuatu yang salah Ini Nathan terlalu polos atau gimana ya Kok baru nyadarnya sekarang Jelas-jelas dari awal emang kelakuan mereka ini udah gak bener Nathan pun tidak mau lagi kenal dengan Bob Dan dia ingin berhenti melakukan semua kegilaan ini Tapi Bob tidak terima dengan keputusan Nathan Dia tidak mau Nathan meninggalkannya begitu saja Bob merasa Nathan memiliki kesamaan dengan dirinya Tapi keputusan Nathan sudah bulat Dia tidak mau lagi ikut dengan Bob melakukan semua kegilaannya Di sini Bob berhalasan kalau semua ini dia lakukan Karena selama ini dia merasa semua orang selalu menatapnya Seolah Bob adalah makhluk yang hina Bob juga berkata harusnya Nathan berterima kasih kepadanya Karena sekarang Nathan bukan lagi seorang pengecut seperti saat pertama mereka bertemu Bob mengancam kalau Nathan meninggalkannya Maka dia akan memberitahu semua perbuatan mereka kepada Tracy Hal itu pun membuat Nathan sangat marah Dia kembali mengancam Jika Bob berani melibatkan semua ini kepada Tracy Maka dia akan membunuh Bob Lalu Bob hanya tertawa Dan langsung pergi dari sana meninggalkan Nathan Kesokan harinya Bob terlihat masih tidak terima Kalau Nathan telah meninggalkannya Bob bekerja dengan penuh emosi Dan hal itu sangat berpengaruh terhadap hasil kinerjanya Sampai-sampai dia dimarahi oleh atasannya Di sini emosi Bob semakin tidak terkendali Pada saat dia disuruh memindahkan babi ke dalam truk Dia malah membunuh babi-babi itu Hal itu pun membuat atasannya sangat marah Dan akhirnya Bob dipecat dari pekerjaannya Kemudian Bob langsung pergi dari sana Kita kembali ke Tracy Pada saat di rumah dia mendengar ada orang yang mengetuk pintu Dan ternyata itu adalah Bob Awalnya Tracy tidak mengizinkan Bob masuk ke dalam Tapi Bob beralasan kalau Nathan yang menyuruhnya Untuk datang ke sana duluan Nanti dia akan menyusul Di dalam Bob sedikit curhat Kalau sebenarnya dia baru saja diberhentikan dari tempat kerja Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri Hal itu membuat Bob sangat sedih Karena itu adalah pekerja yang sangat dia sukai Bob sudah menganggap tempat jagal itu sebagai rumahnya Bahkan sudah 15 tahun dia setia dan mengabdikan hidupnya di sana Untuk menjadi seorang tukang jagal yang handal Tapi semua orang terus mendesaknya Sampai dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Bang! Bang! Di sini Tracy mulai ketakutan Dia pun pergi ke dapur dengan alasan untuk menyiapkan makanan Singkat cerita pada sore harinya terlihat Nathan baru saja pulang ke rumah Ketika masuk ke dalam dia heran Karena Tracy tidak menyambutnya pulang Dia pun mencoba mencari Tracy Dan betapa terkejutnya Nathan Ketika melihat Tracy yang sudah tewas di dalam kamar mandi Di sana Nathan melihat bercak darah di dinding Yang bertuliskan Slaughterhouse Atau rumah jagal Nathan yang sudah sangat emosi langsung kembali ke rumah jagal Untuk membalaskan perbuatan Bob Dikarenakan tubuh Bob yang besar Nathan sempat kewalahan melawannya Bob pun terus menghajarnya sampai dia pingsan Ketika tersadar Nathan sudah berada di rumah terpencil Tempat Bob mengurung Pak Henderson di dalam peti Tapi terlihat peti itu sudah terbuka Dan ternyata Bob sudah mengeluarkan Pak Henderson dari peti lalu membunuhnya Sepertinya disini Bob berniat ingin menggantikan posisi Pak Henderson Dan memasukkan Nathan ke dalam peti itu Nathan yang sudah ketakutan berusaha kabur dari sana Tapi semua itu percuma Karena Bob sudah memasangkan rantai di kaki Nathan Disini Nathan tidak hanya diam Dia pun memberikan perlawanan dengan menusuk dada kiri Bob menggunakan pengait daging Dan akhirnya Nathan pun berhasil membuat Bob pingsan Dengan melilitkan rantai di lehernya Di akhir film kita melihat peti tersebut sudah kembali terkunci Dengan Bob yang terkurung di dalamnya Dan film pun selesai Sekali lagi saya ingetin Kalau kalian merasa salah satu teman kalian punya jiwa psikopat Mending kalian jauhin Daripada nanti kalian ketularan malah jadi psikopat Oke lah teman-teman Mungkin ini aja yang dapat kita bahas pada video kali ini Semoga kalian semua terhibur Dan jangan lupa isi terus asupan psikopat kalian Dengan cara subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax